Puluhan juta sperma, dan yang jadi hanya satu sperma yang masuk, dan itulah Anda. Dan berarti Anda adalah pemenang. Luar biasa sebetulnya, apa yang terjadi ketika ada laki-laki perempuan bercinta, kemudian terjadi hubungan layaknya suami-istri, maka laki-laki akan menumpahkan sperma yang jumlahnya minimal 20 juta per cc. Sedangkan sekali ada kontak hubungan layaknya suami-istri, maka minimal 2, 3, bahkan sampai 5 cc. Sehingga bisa dibayangkan 20 juta x 5, 100 juta, 20 juta x 3 cc, 60 juta. Luar biasa sekali diberikan. Perempuan hanya memiliki satu telur, sehingga ini ada gambar satu telur diserbu oleh puluhan juta sperma, dan yang jadi hanya satu sperma yang masuk, dan itulah Anda. Dan berarti Anda adalah pemenang. Maka ada istilah we are the winner, kita ini dilahirkan di dunia, menjadi pemenang, jangan lemah-lemah, jangan lesu-lesu, jangan malas-malas, karena kita adalah pemenang. Harus hebat, harus kuat, dan harus menang. Itulah kita diciptakan, ditaktirkan, menjadi pemimpin, dan juga menjadi pemenang di dunia. Setelah terjadi pertemuan antara sperma dan telur, kemudian berkembanglah ini. Dari dua sel menjadi empat sel, menjadi banyak sel. Kemudian akhirnya berkembanglah calon manusia itu. Yang ini ada istilah mudikah, nutfah, ada morula, blastula, gitu. Dan sampai pada suatu bentukannya, suatu bentukan yang sudah ada lapisan-lapisannya. Ini yang bentuknya seperti kurah-kurah ini, sudah ada lapisan-lapisannya. Paling tidak sudah ada tiga lapis. Yang diberi nama ada lapisan ektoderm, yang luar ini, yang warnanya biru. Kemudian ada lapisan yang mesoderm, yang di tengah ini. Kemudian ada lapisan yang di dalam, yang paling bawah ini adalah endoderm. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Dari situlah manusia berkembang di dalam rahim seorang ibu. Unik memang ketika yang berkembang itu ada yang dominan lapisan luarnya, atau ektoderm, ada yang berkembang lapisan tengahnya, yang dominan maksudnya. Kemudian ada yang berkembang yang dominan lapisan dalamnya, atau endoderm, endomorph, emesomorph, ektomorph. Ternyata Tuhan, Allah SWT, sudah menciptakan nasibnya sejak dari dalam kandungan. Kenapa? Mereka yang masih embryo ini, ketika yang berkembang itu lapisan luarnya yang lebih dominan, maka besok akan menjadi orang yang lansing. Jadi meskipun makan banyak itu, tetap tidak gemuk, lansing. Jangan iri dengan orang yang pingin langsing, tidak langsing-langsing. Karena orang yang tipenya endomorph, mungkin seperti saya, itu yang berkembang khususnya, lapisan dalamnya, sehingga dia makan sedikit pun menjadi kemu. Ini contohnya endomorph. Yang atletis, yang berkembang ototnya, mereka yang berkembang mesomorph. Jangan iri juga kalau ada orang yang luar biasa, olahraga hebat, atletis. Inilah, kita kemudian mengenali ada orang yang tipe-tipenya berbeda. Ingat Bapak-Ibu sekalian, yang tipenya ektomorph ini, yang berkembang saraf dan kulit. Dia lebih banyak berpikir, kalau diminta pertimbangan itu banyak ya, pertimbangan-pertimbangannya banyak. Sehingga kalau ketemu orang yang lansing, meskipun makan banyak tetap lansing, jangan harapkan bisa pukul dulu lulusan belakang, pasti harus banyak dipertimbangkan. Ada yang tipenya mesomorph atau endomorph ini bisa saja dia harus pukul dulu lulusan belakang. Memang tipenya beda-beda. Yang berkembang yang tengah ini ototnya, kemudian yang endomorph yang berkembang ususnya. Ini kalau yang ketemu orang yang yang berkembang endomorphnya, ditraktir saja, diajak makan. Kenalilah dirimu sendiri dan kemudian juga mengenali orang lain. Saya akan sedikit bicara bagaimana kita ini dalam perciptaan tadi, kemudian ada yang jadi laki-laki, ada yang dari perempuan. Ada sperma bibit laki-laki yang memang dia itu beda. Jadi lurus cepat, bentuknya ini yang ekornya lurus ini. Dia ini membawa kromosum 22 plus J plus Y. Ini jenis yang laki-laki. Kalau ketemu telur, semua telur adalah X, tidak ada Y-nya. Maka akan menjadi laki-laki. Jadi laki-laki itu ketemu kromosum Y, ketemu X, akhirnya XY. Itu jadi laki-laki. Kalau ada sperma yang lengkak-lengkak, agak lambat jalannya, itu ciri-ciri sperma yang X. Sperma yang mengandung usur X. Kalau ketemu telur, karena telur itu usurnya X, maka jadilah X-X, dan kemudian jadi perempuan yang cantik, yang molek. Itulah bagaimana laki-laki dan perempuan itu bisa terjadi. Mungkin lain kali saya bisa terangkan bagaimana supaya bisa, nah laki-laki, bagaimana supaya anaknya bisa perempuan. Tuhan menciptakan kita cepat sekali. Coba kita lihat 5 hari, 28 hari seperti itu, dan sampai pada 1.47 hari, itu sudah lengkap. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata hidung, dan pipi. Sudah seperti itu. Tahap embryo ini selesai di 56 hari. Sudah selesai. Kemudian masuk ke tahap fetus atau tahap janit. Oleh karena itu, pesan yang perlu dicatat, kalau kita ingin melahirkan anak yang sehat, tidak cacat, memang persiapannya bukan setelah hamilnya kelihatan besar. Karena hamil 47 hari ini adalah baru telat 1 bulan. Sehingga persiapannya justru sebelum hamil, plus hamil di minggu-minggu, bulan pertama itu. Karena disitulah pembentukan organ. Kalau mau jadi cacat, mau jadi tidak benar di situ, maka jangan ada kehamilan yang tidak terencana. Karena direncanakan dengan minum vitamin D, vitamin asam, folat, dan juga kalau yang anemi tambah darah, maka akan tercipta janin yang dikandungnya, menjadi janin yang sehat. Itulah pertumbuhan janin yang luar biasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.